Petugas dari Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan atau Sudin P2B Jakarta Barat bersama unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP setempat melakukan pembongkaran puluhan bangunan semi-permanen di Jalan Haji Lebar, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa 18 Maret 2014. Puluhan bangunan yang berfungsi sebagai lapak pemulung dan rumah tinggal ini dibongkar lantaran didirikan di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Pantauan berita jakarta.com, jalannya pembongkaran berlangsung kondusif. Satu unit alat berat turut dikerahkan untuk mempermudah proses pembongkaran. Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Barat, Beri Hasudungan mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat peringatan, penyegelan hingga terbitnya surat perintah bongkar atau SPB. Namun, hingga waktu tangguh selama dua minggu, warga tidak mau membongkar bangunannya sehingga dilakukan pembongkaran paksa hari ini. Lebih lanjut, Beri menegaskan, pembongkaran ini juga sebagai salah satu langkah untuk mengamankan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Kita sudah memberikan surat peringatan, penyegelan sampai surat perintah bongkar. Dan kita sudah memberikan kesempatan dengan surat perintah bongkar dua minggu untuk melaksanakan pembongkaran sendiri. Karena tidak dilaksanakan pembongkaran, kita bongkar. Kita selalu mengadakan sosialisasi. Seperti Anda lihat kan di billboard-billboard banyak itu kan. Kalau sebelum membangun agar mengurus IMB. Kalau misalkan dipersulit, lapor. Sudah ada nomor pengaduannya. Jadi, saya mengharapkan masyarakat sebelum bangun, uruslah izinnya. Kalau dipersulit, ada nomor pengaduannya. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.